Anggota fraksi Otsus DPR Papua Barat, Bernabas Sedik, pertanyakan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tamrau yang sudah bertahun tidak menyerahkan SK Pengangkatan Pegawai Negeri kepada CPNS Tamrau Perdina Versitas Matanabun yang telah dinyatakan lulus seleksi. Alasan anggota fraksi Otsus DPR Papua Barat, Bernabas Sedik, mempertanyakan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tamrau karena hanya janji yang tidak dipatuhi dari sejumlah pendekatan yang sudah dilakukan bersama CPNS Bersangkutan. Alasan terakhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tamrau yang dikonfirmasi CWM menyebut masih menunggu LHP Inspektorat karena CPNS Bersangkutan pernah difonis Inkra Pengadilan Negeri Sorong. Ditanggapi Bernabas Sedik sebagai alasan mengada-ngada sehingga meminta CPNS Bersangkutan memproses hukum. Menurut saya dibuat-buat karena sudah terlalu lama menghindar dari kami telpon segala cara kami upayakan yang tidak masuk akal semua alasan. Jadi apa yang mau disarankan sebagai anggota DPR? Saya pikir kita mesti melalui jalur hukum saja. Sudah jelas itu semua. Maksud hukum ini apa? Calon CPNS harus membuat laporan polisi? Bisa, kita lebih cepat, lebih baik. Dan itu hak warga negara yang punya hak untuk perlindungan itu. Dengan sengaja, kalau hukum yang benar ini karena begini dikasih alasan dari awal. Kenapa sampai sudah begini? Ketika ditanya dari media, baru bilang, tunggu dulu. Kita cari ke Inspektorat. Kenapa tidak dari awal? Kalau kita sendiri jalan tanya ke Inspektorat. Verlina Felicitas Matanubun, yang sudah sekian lama menunggu SK yang dijanjikan, mempertanyakan kapan ada kejelasan statusnya karena sudah dijanjikan sekian lama. Nama saya Verlina Felicitas Januarti Matanubun. Saya mau bertanya kepada pemerintah Kabupaten Tambraw tentang masalah keterkaitan SK saya yang sampai saat ini belum saya terima dari pemerintah Kabupaten Tambraw. Dari mulai saya tembus pegawai negeri, diperkirakan mungkin sekitar 7 tahun. Apa alasannya sampai sekarang ini saya belum terima. Sedangkan saya sudah cek data-data saya di BKN di Manukwari. Dan nama saya masih terdaftar di BKN. Alasan anggota fraksi Oksos DPR Papua Barat asal Tambraw mempertanyakan kinerja BKPSDM Tambraw karena kehadiran badan kepegawaian harus menunjukkan integritas, profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tim Liputan CWM Channel